Manchester United 1999 Arsenal Invincibles Jika menang kelebol Dimana urutan Man City 2023 Dalam kasta tim terhebat Inggris sepanjang masa Tulis di kolom komentar Dan kita bahas di The Derby Oke Koji, resmi saja nih Eric Ten Hag Menyelesaikan musim Komplit pertamanya Di Premier League bersama Manchester United Dan ketrigger nih Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para netizen Apakah Eric Ten Hag Actually bikin Manchester United Menjadi tim yang lebih baik Ya jelasnya, beginilah Kalau lu mau menilai sebuah tim Lu harus lihat dia berangkat dari mana Oke Kita tahu tahun lalu Itu ancur-ancuran Terburuk Bahkan 4-5 match terakhir Musim lalu Fansnya pengen musim ini cepat selesai Karena dari segala segi menyedihkan Dari segala segi Beruntung mereka masih bisa masuk WL ya Nah kalau lu lihat Apa namanya Moralnya itu udah menurun Ten Hag masuk Ten Hag masuk Awal-awal berapa match dia Itu kalah Tapi kan gue bilang Dari awal gue udah bilang Nanti Ten Hag akan bawa MU naik Trendnya naik Tapi it goes up and down Artinya kalah menang Tapi trendnya naik Oke Setelah Berapa pertanyaan yang kalah Di awal lah Baru sekali mah mereka menang 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 Tapi itu bukan yang menang Kemenangan itu harus ada dasarnya Oke Kita ini kan bukan kardus Iya kan Kalau lu bermain bagus Lu create banyak peluang Tinggal finishing aja kan Finishing efektif Bagus Lu menghasilkan goal Banyak goal Lu menang Iya kan Bagaimana lu bisa menang Kalau lu mainnya jelek You don't create chances Lu ngandelin skill individu Lu ngandelin goal jatuh dari langit Ngerti gak? Iya Itu tidak dilakukan oleh MU Memang mereka tidak selalu create chances Oke Tapi At least adalah Nah ditambah satu hal yang jangan lupa Itu ada kerikil di dalam MU Di awal musim Iya Yaitu namanya Christian Dodo Ronaldo Mr. Dodo Dia disuruh masuk gak mau Pas friendly match halftime dia pulang Jadi dia tidak menunjukkan sikap yang profesional lah Kalau menurut gue Berapa kali dikasih kesempatan mainnya Amburadul Terus puncaknya adalah Dia keluar Wawancara dengan Pierce Morgan Akhirnya dipecat Oke Nah itu kan paruh musim kan Sebelum piala dunia kalau gak salah itu ya Artinya dalam berapa musim Ini gak kondusif Ya gara-gara satu sosok yang Yang punya pasti punya anak buah juga di dalam Iya Nah sosok ini cabut Oke Iya Setelah piala dunia Pelan-pelan Walaupun waktunya pendek Pelan-pelan Dia coba ramu Akhirnya dapatlah Sebelas line up Sebelas starter Dimana Terutama Kasimero punya peran besar sekali Lisandro Martinez luar biasa Farhan luar biasa Bahkan Average wingback AWB Bermain luar biasa Average wingback Bermain lebih bagus Improve lah Improve Luke show Back kiri bisa Center back bisa Yang jadi masalah itu sebenarnya cuma di depan Mereka tidak punya goal getter Mereka tergantung sama Rashford Pada saat Rashford drop Selesai Sancho gak bisa dihandelin Bruno sering ngambek Apalagi Marshall Oke Winter break Gak dikasih duit untuk beli striker Dateng lah itu back horse Daripada gak ada Masih ada Karena Marshall cedera juga kan Apakah back horse pembelian yang Peminjaman Yang loan yang bagus Ya gak juga Cuman 2 juta Logical aja Pada saat itu Karena lu gak ada duit Di loan sabitsur Sama back horse Jadi dengan segala kekurangan Gue rasa Mereka jalannya sudah benar Tapi semua orang juga bisa lihat Bahkan Banyak fans emu bisa melihat Bahwa ini tim harus dirombak Kalau mereka ingin Mempersulit Tim tetangganya Nah ini yang menurut gue Kan kita di awal musim juga Discuss ya Coach Kalau gue sendiri bilang Kita gak bisa menilai Tenhag Hanya dalam waktu Tempo 10 15 pertandingan Harus 1 full season nih Nah kalau kita bilang Ada hiccups Yes Gue ngerasa ada spirit United Beramaju ke tempat yang lebih benar Lebih baik Arah yang lebih oke Arahnya oke Tapi kalau kita lihat Ada dua menurut gue faktor Yang menjadi challenging Pertama adalah Sering banget dibantai Sama rival gitu kan Yang pertama 7-0 Sama Liverpool Sama Arsenal juga kalah Setengah lose-in Sama Manchester City Walaupun dia Ngegolein tiga juga Tapi tetapnya Kepobolan 6 Kalah juga sama Arsenal Ini kan Hasil-hasil yang humiliating Kalau kita bisa bilang Harusnya bisa avoidable gitu Dan bisa Ya gimana ya Dihindari lah Ini kan jadi Apa ya Benter gitu Bisa kayak berapa musim ke depan Itu yang pertama Yang kedua tuh Gue coba lihat statistik Ini unik nih Koci Jadi kita coba bandingin Performanya Eric Ten Hag Satu musim Rata-rata poin per musim Kita bilang Kita lihat ya Kalau dibandingin sama Manager-manager lain Di post-vergy era Oke Mulai dari Kita bilang disini ada Moyes sama Giggs Yang memimpin selama satu musim Di combine Cuman rata-rata poin per musimnya 64 Luis Fangal Dua musim Dengan rata-rata poin per musim 68 Jose Mourinho Iya Ini kawan kita Yang bikin gue bayar tiket Buat elu New York Ya Poin per musimnya Dari dua musim Rata-rata 75 Dan Ole 68 Memimpin tiga musim Nah Kalau kita bandingin Kemampuan Poin maksimalnya tuh Mirip-mirip Samanya sama Mourinho Berarti Nggak Lebih baik dari Mourinho dong Koci Secara hasil Nggak lo kardus Kalau lo cuma memandingkan Hasil Lo kardus Karena Gini ya Penonton datang ke Old Trafford Penonton di dunia Fans Mew kan paling banyak Menonton di TV Bayar loh Bayar Apa namanya Abonemen Bukan ilegal streaming Bayar Mereka mau lihat Mereka mau dihibur dong Tiap bulan Oh tiap-tiap minggu Pasti ada kemenangan juga Lo diubur apa Di bawah Mourinho Ngerti nggak Ngantuk Koci Nothing Iya kan Dan sekarang Sekarang nih Para fans sudah bisa lihat Mainnya udah oke nih Tinggal sekarang Pion-pion yang jelek Pemain kayak Sancho Kayak Elanga Atau McWire McTominay McFred Apa namanya Ya orang-orang gini Kalau ini diganti Dengan Pemain yang lebih bagus Dengan sistem yang sama Itu kan harus Dan orang gue kan sering Memberikan julukan Kepada pelatih Miskin taktik Kayak taktik Ya kan TNH Itu suksesnya di Ajax Oke Ajaxnya De Ligt Franky De Jong Disitu Dia bermain tanpa playmaker Nomor sepulunya Van de Beek Dimana membantu striker Oke Nomor sepuluh ini Pernah dicoba Di Sancho Di Di Backhorse Akhirnya sering main Fungsinya lebih bekerja keras lah Dan membantu striker Tapi kan dia punya Seorang Bruno Beekhorse gak jalan sama sekali Lari-lari doang Bruno Itu tipikal Playmaker Sepuluh Dimana di jamannya oleh Semua bola ke dia Nah Dia harus berubah Up and down Karena kita juga Lihat berapa kali Bruno itu digeser ke kiri Atau ke kanan Dan kelihatan Dia gak begitu happy Nah sekarang gue pengen tau Kedepannya seperti apa Apakah Bruno Bakal digeser Bersaing dengan Apa namanya Di kanan Bersaing dengan Anthony Dengan Mason Mount Dengan Mason Mount Atau mungkin Salah satu asetnya Kenapa Mason Mount Kemungkinan besar masuk Itu berada di nomor sepuluh Tidak sebagai playmaker Jadi dia tetap punya opsi Dengan Bruno playmaker Atau Bruno tanpa playmaker Ya kan Kan kembali lagi Apakah MU dibeli oleh Redcliffe Atau duit dollar Ya kan Sorry Pay through dollar Ya kan Kalau duit minyak Ya You can buy anything Anyone Tersandra dari mana Cuman Kalau dibeli Redcliffe Kan gak tau Tapi lo ngerasa gak sih Tenhack tersandra Dengan berlarut-larutnya Proses akuisisi Kepemilikan Manchester United Jadi dia kayak gak bisa Prepare dengan Jauh lebih mateng gitu Kan semua transfer Jadinya kan terimbas dong Untuk Persiapan musim depan Cuman Maka dari itu Si Glaser juga dipush Akhir musim Which is next week Itu sudah ambil keputusan Karena prosesnya kan Juga lama Nah next week kita lihat Sejauh apa Gue rasa Summer holiday ini Tenhack gak bisa Menikmati liburannya Tapi bener-bener Melihat Dengan waktu yang cukup pendek Dia harus punya Listnya siapa aja Plan A Plan B Karena asumsi Redcliffe Yang beli mungkin Gak dapet duit sebanyak itu Kita lihat lah Sama timnya di Perancis Gak sukses-sukses banget Gak sukses banget Betul Maka dari itu Sebagai tenhack Ya lu sebagai pelatih Lu kan karyawan Lu bekerja dengan Tools yang lu dapet Feeling gue sih Dia tetap bisa dapetkan Sejelek-jeleknya Redcliffe 200-300 Masih bisa keluar lah Ya kan Dan itu paling digunakan Untuk Posisi inti Posisi inti Yang paling penting itu Striker Yang bisa cetak gol Sekarang Marshal sama Backhorse Ya kali Terus enggak Rashford sekali-sekali Cuman Rashford Nggak bisa diandalin juga Garnaco kemarin Ya Garnaco sih Untuk gue Masih muda banget Katanya mau Mewarisi nomor Punggung tujuh Koci Si Garnaco Garnaco ini Gue lihat Lebih Lebih banyak Lari-larinya Daripada Hebatnya Tapi sekali lagi Dia masih terlalu muda Kalau dia bisa Berkembang Dia bisa jadi Pemain bagus Bahkan mungkin Pemain hebat Tapi itu semua Tergantung dia Tapi at this moment Ini bukan pemain Yang bisa ngangkat MU Yang gue salut sih Sebenernya dari Ten Hag Dia mengakui Bahwasannya Ini kesempurnaannya Milik Tuhan Yang mengaesah Dia bilang statementnya Kayak gini Koci Saya pikir Kami dalam proses Masih dalam proses Belum finish artikel Dalam artian Namun saya pikir Kami berada di jalur Yang benar Tapi dia mengakui nih Harusnya bisa lebih baik Musim ini Karena baik saja Tidak cukup Untuk Manchester United Koci Ya gini Ini kan musim pertama Buat dia Dia pelatih yang cukup Berpengalaman Tapi IPL Is different cake Ya kan Dan gue liat juga Berapa kali bikin kesalahan Salah taruh orang Salah pergantian pemain Pemain yang bagus Anthony itu kan Lebih sering main jelek Daripada bagus Tapi pada saat dia main bagus Tiba-tiba diganti Memang dia bikin Berapa kesalahan Begitu pula juga Arteta Padahal Arteta udah lama Di IPL Tapi Sekarang hasil Arteta udah keliatan Identitasnya udah keliatan Gue selalu bilang Di Twitter Dan ini sama fans MU Di screenshot Tau gue bilang apa Apa Gue bilang MU itu bisa Dua kali main lebih bagus Daripada yang ditunjukkan Tenha sekarang Tapi dia Result oriented sekarang Mungkin gitu Harus Tapi Knowing Tenha Result itu Berjalan paralel Dengan cara bermain Oke Maka dari itu gue bilang Kalau musim depan Dia mendapatkan Apa namanya Peman yang dia inginkan Nah ini bisa bersaing City United Arsenal Walaupun ujungnya City juga yang juara Nah ini menarik nih Tapi at least Bisa bersaing sampai hari terakhir Sekarang kan Empat match terakhir Lima match terakhir Udah juara Udah juara Kan ketemu nih di final FA Cup Dua tim ya Dua tim ya Dari Manchester Sejarah lah ya nih Akhirnya ketemu di final Ini belum pernah Kayaknya belum pernah deh Seinget gue ya Di final FA Cup ya Kayaknya belum nih Dan Yang menjadi uniknya Menurut gue Selain kedua tim akan ketemu nih Ini juga kan Kemarin lu lihat Selebrasinya Perayaannya Gelar Premier League Manchester City Yang ngasih trofi Yang ngasih Penyerahan trofi Itu CEO-nya Premier League Ini menurut gue tuh Ironis banget Orang yang mendakwa lu Ngasihin trofi Gitu loh Kelu gitu loh Ke tim yang dia dakwa Tapi emang tanggung jawab dia kan Iya ya bener Kalau gak dia siapa lagi Kalau dia seandainya benci Gak ah Gue gak mau kasih trofi Ya masa OB-nya ngasih Gak mungkin kan OB-nya IPL Gak mungkin ngasih trofi Jadi Mau gak mau itu harus dia Cuman Ya gue gak tau Kita punya berapa banyak waktu Tapi kalau kita bahas Soal Dakwaan Pelanggaran finansial Ini Apa namanya Seru Ya itu kan katanya Satu-satunya harapannya Fans Arsenal Untuk juara musim ini kan Dari Pelanggaran finansial Gue gak setuju Gini ya Pelanggaran finansial itu Dilakukan oleh banyak klub Gak hanya di IPL Itali kita tau sendiri Perancis PSG Lu pikir mereka gak ngelanggar Boong banget Barca Dan lain Pasti ada pelanggaran Oke Sekarang tinggal kita lihat Sejauh mana Kadar pelanggarannya Seperti apa Oke Kalau seandain City Melakukan pelanggaran Yang dilihat itu kan Bukan jumlah duitnya Tapi asal usul duitnya Dari mana Nah itu Kalau itu mungkin ada Henki-pengki dikit Atur kiri-kanan Gue Percaya bahwa Itu bisa terjadi Ya kan Tapi Tapi Jangan dikaitkan Bahwa performa Di lapangan Di lapangan Itu lahir dari Pelanggaran-pelanggaran Nah Ini bohong besar Ini bohong besar Karena Semua orang Terutama fans MU Pada saat Yang lucu itu Pada saat si Apa namanya Abu Dhabi masuk Kan dibilang Oh dolar minyak Dolar minyak Makanya lu bisa beli pemain Iya kan Iya Sekarang mereka berharap Dolar minyak masuk Katar Lu juga berharap Arsenal dibeli Katar Kalau gak beli Men United Absolutely Ya kita fair aja Iya fair aja You need the money Dan sekarang yang punya duit itu Dari Timur Tengah Harusnya Rusia juga Karena Rusia ada masalah Jadi sekarang dari Timur Tengah Tapi Gue pernah lihat Data ya Spending Spending dari Men United Sama City 10-11 tahun terakhir Itu gedein MU loh Iya emang Net spendnya tuh lebih gede Itu gedean MU Iya dan mereka masih Iya Masih marah-marah gitu Kalau United Apa City Apa katanya Seolah-olah Cheat Atau apa segala macem Dan income City Itu memang nomor satu Tapi income kan Kita bisa kembali lagi Mungkin itu dari Perusahaan fiktif lah Yang mau kasih sponsor Itu pikiran apa Tapi kalau gue bilang Terus dari Maguire Terus apa namanya Alvarez Dia beli cuma 15 juta 15 juta Ake 40 juta Yang mahal itu kan Grealish Akanji Akanji cuma 15 Manual Akanji Bagus banget loh musim ini Iya Grealish itu selevel sama Anthony Cepek-cepek Dua-dua gak begitu perform Iya Oke Tapi musim ini bagus lah Lumayan lah Grealish lumayan Membaik dong Jauh Jauh lebih membaik Daripada musim lalu Tapi musim lalu Setuju sama statement gue kan Iya lah Musim lalu mah Musim lalu mah Flop banget Iya kan Iya Tapi apakah dia worth it 100 juta Gue rasa belum Gue rasa belum Karena kalau liat Lawan Madrid Lawan tim yang agak canggih Defense-nya Keteteran juga Di lag pertama Di lag kedua Dia lebih bagus Harga dari si pemain-pemain Inggris ini kan Kena teks Inggris Koci Gara-gara dia asli Inggris Semua jauh lebih mahal Overrated Contohnya kayak Maguire Gitu kan Atau misalnya Ya lu coba beli Nyobain Dominic Calvert Luwin aja Arsenal mau beli Pasti lu di quote 50 juta sendiri loh Seorang bandwet aja 50 juta Nah itu maksud gue Jadi gak heran Kalau Grealish yang punya Apa ya Kemampuan marketing Dan rambut yang Cekmek itu bisa 100 juta Lota Mason Mount Yang mengalami musim Sangat buruk Nyaris gak pernah main Kontrak tinggal setahun Dibanderol 8 juta Yang sakit jiwa Gak make sense Nah tapi ini Ada yang unik nih Kemarin gue liat Satu media Yang cukup prominent Di London The Times Mereka memberikan Polling Kepada pembacanya Gitu Ini kan Juara 5 kali Premier League Dari 6 musim terakhir Sangat dominan Tim ini Manchester City Di lapangan Kalau lu liat Rata-rata Average point City per musim Di 5 musim 6 musim terakhir Itu 94 Jadi kalau lu mau Compete sama City aja Dulu tuh harus Di atas 90 Lu harus Bikin point Satu musim Gila itu kan 84 aja Di era Fergie Udah bisa juara Arsenal bisa tahun depan Kita harapkan Nah Ampe tuh katanya Rata-rata pendukung Tim yang non-Main City Itu rada-rada benci Jadi akhirnya ada polling Menarik nih Ini pollingnya menarik Kita liatin ya Jadi di The Times Diberikanlah pertanyaan Apakah Manchester City adalah Greatest English Team Atau Greatest Cheat Ya Pertanyaannya gitu Apakah Cheatnya apa nih? Dasar apa cheatnya nih? Ya cheatnya itu tadi Karena katanya ada 115 dakwaan Pelanggaran finansial Yang membuat mereka bisa Insemble tim Yang kuat Katanya gitu Nggak lah Ini Lu kalau liat Liat Apa nih Kekuatan Kekuatan City Satu musim Musim lalu Musim sebelumnya Kan tetap bergantian pemain Betul Shinchenko jual Sterling jual Gapsus jual Cancelo jual Artinya ada yang masuk baru Pembeliannya itu Sangat efektif Exactly Dan Pep memiliki kemampuan Untuk mengangkat kualitasnya Untuk memanfaatkan kapasitasnya Sebagai pemain Sehingga mereka bisa bermain Dalam sistem Tidak menghandalkan skill individu Jadi untuk gue It's very cheap Terlalu gampang Terlalu murah Untuk menuduh City Cheating Mungkin itu bisa terjadi Kalau itu pun terjadi Tidak pengaruh terhadap Performa di lapangan Karena Dana yang City keluarkan Tidak jauh beda Tidak jauh beda sama Arsenal Sama IMU Iya itu dia Ini adalah Tidak jauh beda Well run club Menurut gue Well run Very well run Iya Gitu dan Ini yang menurut gue Agak-agak sedikit ini ya Siri kalau gue bilang Iya jadi gini Mungkin gue lebih nge-highlight Faktor Pep Guardiolanya Yang bikin dominasinya Begitu luar biasa Koci Karena Siti juga Sebenernya punya Orang yang di belakang layannya Kan gak ganti Tetap Ferran Soriano Ciki Begirisan Baik itu di jaman Mancini Baik itu di jaman Si Pellegrini Cuman permasalahannya kan Gak sedominan itu Gak sedominan itu Ketika Dengan tanpa Pep Baik di dalam lapangan Maupun Di luar lapangan Di luar lapangan Jadi gue ngerasa Ini lebih kepada faktor Pep Guardiola Yang bikin mungkin Agak frustrasi gitu kan Tim-tim yang lain Di Premier League Akhirnya kayak begini Nah Sekarang kan ini On the course Untuk meraih treble Belom Tapi on the course Ada dua final lagi nih Satu di FA Cup Yang lagi kita bahas Previewnya Satu lagi di Liga Champions Nah Selalu nih Pertanyaannya Statement-statementnya kan Kalau lu gak Menang Liga Champions Lu gak treble Lu akan bisa Iya Maksudnya Nah dijawab nih Pep Guardiola Kita lihat dulu nih Koci D bilang Statementnya bahwasannya Kan pertanyaan dari wartawan Hepep lo kalau Gak menang Liga Champions Legacy lo tuh Apa namanya Rusak gitu Karena lo gak mampu Mencapai itu bersama Manchester City Jawab nih Legacy saya sudah luar biasa Dengan atau tanpa treble Tanpa Liga Champions Sudah luar biasa Lu setuju Lu setuju Sekarang kalau kita bisa Bicara Legacy Legacy apa yang diturunkan oleh Alex Ferguson Trophy doang Habis itu Terjun bebas Apakah itu lu sebut Legacy Enggak itu cuman Warisan doang Legacy itu kan kayak Johan Keref meninggalkan Meninggalkan sebuah Filosofi Legacy Memory Bawasannya This is the greatest team That I've ever watched Ini identitas yang cocok Dengan klub ini Ya kan Jadi bukan ganti pelatih Berubah semua Legacy Filosofinya dan lain Dan Pep lagi menanam ini Jadi kalau Saatnya Pep keluar Feeling gue ya Itu Siti akan mengambil pelatih Yang mau Bermain Mirip dengan gaya Pep Udah tau kan Siapa namanya Itu namanya Itu kemungkinan besar Arteta akan disana Kalau Pep cabut Artinya menjalankan Nah ini yang gue sebut Legacy Dan itu gak ada hubungan Dengan Champions League Atau Meraih ini itu Dan lain-lain Itu hanya di atas kertas Tapi ujung-ujungnya Semua orang takut Siti Murni dari permainan Dari pelatihnya Dari Duitnya Gak bisa dibilang Dari duitnya Karena MU pun gak kalah duitnya Chelsea 660 juta Untuk rank 12 Ini kan membuktikan bahwa Lu bisa beli pemain Mahal-mahal Bukan berarti Lu bisa perform Ya kan MU pun demikian Tapi dengan adanya Siti dengan Pep Ternyata Ternyata Lu bisa loh Beli pemain gak terlalu mahal Tapi lu perform Maka dari itu Ini salah satu Keinginan TNH Pada saat dia masuk Gue harus punya suara Dalam pembelian pemain Dan itu diihakan Sama MU Di invite ke dalam Member untuk Board transfer Setelah gue liat strukturnya Gue baca nih Di Athletic nih Koci Jadi sekarang tuh Decision making Untuk transfer itu Di handle purely By football guy Orang-orang yang mengerti Sepak bola Karena sebelumnya Ketika jamannya At Woodward Dia yang ngambil keputusan Orang yang ngerti finance Orang yang ngerti finance Jadi gak nyambung Dan Richard Arnold Melakukan pendekatan yang berbeda Ketika itu Menyangkut dealing Tentang sepak bola Hal-hal yang baru Sepak bola Jadi libatkan lah Murto sama Murto sama TNH Jadi sekarang dia Punya suara Menurut lu nanti Ini ketemu di FA Cup Kalau gue Kalau gue ngerasa ya Justru Bahaya Siti ketemu United Karena ketika Derby terakhir kan kalah Memang pertemuan pertama 6-3 menang Cuman waktu itu gue ngerasa TNH ini belum Belum cukup Waktu Sama dia belum Punya Ramuan yang pas Pada saat itu Terkait timnya Masih ada masalah Si R7 dan lain-lain Gini Kalau sekarang gue ngerasa Bolanya lebih di United kok Karena dia berani Main counter lawan Siti Gini-gini Gue setuju United adalah Satu dari sedikit tim Yang Berapa kali ngalahin Siti Kayak Arsenal gak bisa Ya karena Arsenal berani mainnya Arsenal bisa ngelain United Tapi gak bisa ngelain Siti Betul Oke Nah artinya United punya peluang Iya Mau main kayak gimana pun United ada peluang Sudah terbukti Oke itu satu Kedua kita juga harus lihat Perjalanan main Siti Di musim ini Oke 4-3-3 Kalah-kalah Kalah rombak-rombak Sampai Lewis main Dimana dadak Sampai dia merombak 3-2-4-1 3-2-4-1 Unbeatable Unbeatable Madrid aja Itu pengen Pertandingan itu gak 90 menit Tapi 60 menit doang Baru Baru megang bola Menit 24 Iya Dikasih napas aja gak Berarti gak Itu berkat sistem yang baru Nah Kita juga harus lihat Namanya match ya Gak bisa lihat nama besar Kita lihat foam Foamnya Siti Itu lagi Naik Lagi naik banget Oke Walaupun kemarin Seri lawan Brighton Itu lagi Isinya Tapi Mereka itu Gak niat Mereka gak mau cedera Intinya Mereka gak mau cedera Ketemu MU Tapi Ini real case Dan Kalau kita lihat Performingnya MU Ya gini-gini aja Ngerti gak Kemarin Efektivitas bagus Ini Chelsea Dapat banyak peluang Tapi Chelsea Terutama di bawah pertama Babak kedua Udah agak menurun Tapi Bapuk banget Itu nama Chelsea Apa yang namanya Udig Itu harga 100 juta Yang ngeblok lu Yang ngeblok gue Kena karma dia Dia ngeblok orang tua Kena karma dia Jadi Artinya Satu performanya biasa Satu lagi naik Dengan kualitas Dengan apanya Dengan sistem ini Musim ini Mereka udah dapet Vibe-nya Vibe kemenangan itu Sebenernya bukan Masalah menang Masalah Gue mau menang berapa Oh yakin loh Ini Man United loh Serius Ini udah masalah Ini gue gak ngejinks loh ya Ini gue bilang masalah Ke Man United Gue masih Kasih 40-60 lah Oke Ke Inter Gue kasih Inter 5% Fans Inter ngamuk Langsung sama gue Kalau lawan Inter Tergantung Man City Mau menang berapa Tapi Gue tidak melihat Kecuali efektivitas tinggi MU Dua peluang Dua gol Terus Defensa bagus banget Dia kayak lagi luar biasa gitu Itu semua bisa terjadi Jadi tetap ada peluang Tapi Kalau dari sisi Create chances Dari sisi Ball possession Dari sisi permainan Siti lebih unggul lah Ya berarti ini di FA Cup Final Kalau emang Pengen Menang Ten Hag Harus mikirin Defense-nya nih harus Bener-bener apet nih Koji Ya iyalah Ten Hag itu pelatih pinter Naf Gak mungkin melawan Pep Dengan main terbuka Pasti dia lebih banyak defense Dan incer counter attack Biar peluang Menang Minimal lebih besar Nah Sama kayak Reksona Sport Defense Yang akan memberikan lu Kesegaran tahan lama Sampai 72 jam Dengar Pak Ten Hag Ini petua dari Koji Kalau mau Apa Matiin Erling Haaland Ya udahlah Ini pemainnya Mencernit Silahkan pakai Reksona Sport Defense Jadi seenggaknya 72 jam Gak kebobolan Betul sekali Para penontonnya The Derby Sekarang kita Langsung aja bergabung Di kolom komentar Udah ada polling Menurut kalian Manchester City adalah Greatest English Team Yang pernah diassemble sekarang Atau Greatest Chief Kita ikutin nih Kalau penonton kita nih Koji Domba-dombanya lu Menurut mereka Ini milihnya yang mana nih Apakah mereka lebih banyak Mendengarkan khutbah lu Gua rasa gak Gua rasa gak jawabin sama Inggris Oh gitu ya Karena banyak fans yang biang nonton Oh fans Arsenal Yang masih sakit hati ya Oke Gak 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 Gue gak sakit hati Kemarin kan Gua ngepost ya Di IG gue ya Yang Arsenal itu loh Yang lagi dibully Arsenal Gua di DM sama dia Jari tengah Parah banget Gua tengah malam Wah Koji nge DM gua Ngapain nih Teng Jari tengah Kan gua hanya hit in the moment Gitu kan Oke mungkin juga Koji bakal Memberikan jari tengah Untuk satu orang yang Ngetweet selain ini Kita bahas di segmen Kardus adalah kunci Iya kita akan React Pandit-pandit Yang kardus nih Koji Yang pertama adalah Sahabat kental lu Gary Neville Nih dia ngetweet nih Koji Dia bilang Saya senang Manchester United punya kesempatan Menghentikan City Meraih treble Nah beda sama versi lu Dia yang yakin Kalau United Itu bisa Menjegal peluang Treblenya Manchester City Kita udah tau Gary Neville kayak apa Statement-statement Yang dikeluarkan Seperti apa Dia adalah Mantan pemain MU Wajar dia bilang begitu Dan gua setuju Memang ada peluang Di atas kertas Iya kan Bahwa itu Sekali lagi Gua tidak meremehkan MU ya Mereka punya peluang Karena counternya Yang efektif Dan itu Sangat bisa dimanfaatkan Tapi secara overall Ya Gua rasa Kalau Enggak perlu Halan lah Kalau yang lain efektif Dikit aja Itu harusnya Tapi gua lebih pede loh Kalau lawan MU di final Siti mainnya Siti sama Alvarez Ketimbang Halan Karena di derby terakhir Halan dikantongin Koji Enggak Ya Halan itu kan awal-awal Sebagai unit Sebagai unit mereka Ya cuman Halan kan udah mulai Dapet jam terbang Itu yang gua baca Terakhir di atletik Wawancaranya Pep Dia bilang Ditanya nih sama wartawan Apa sih yang bikin lu Akhirnya bisa nemuin Gimana caranya Memaksimalkan Halan Di tim ini Di awal-awal kan Terlepas ya Dia bikin gol Itu kan Dia Tidak berfungsi Sebagai Sebagai tim Jawabannya dari dia Dia ngasih tugas khusus Untuk Kevin De Bruyne Yang feeding Erling Halan Makanya Stones Lewis Banyak yang dicoba Di tengah Untuk ekstra Satu orang lagi Meng-cover Meng-cover Betul Meng-cover satu orang Betul Karena kalau transisi Kevin De Bruyne itu Mereka gak usah Langsung lari-lari Ke belakang Masih ada Apa namanya Bumper satu lagi Itu Sebelum Ya betul Dan Kalau dulu main Falls Nine Sayap-sayapnya Dibolehin Kehilangan bola Koji Katanya Jadi boleh Ngambil resiko Kalau sekarang Enggak Karena Halan Ada di ujung Nah ini yang akhirnya Ya itulah yang lu bilang tadi 3-2-4-1 Ketemu nih Akhirnya rodanya Dan Dan pemain itu nyaman Lu sebagai pelatih Bisa menerapkan sistem Any system Yang lu Mau Masih inget gak Madrid Kehilangan Benzema Si Ance Pelatih kayak taktik Pasang Modric di depan Ujungnya Dibantai sama Barca 4-0 Atau berapa Ngerti gak Jadi bukan masalah Lu ganti formasi apa Formasi yang lu ganti Dengan pemain yang lu taro Itu harus berjalan Baru lu bisa bilang Ini pelatih kayak taktik Atau gak Bukan hanya Dalam Itu Lawan siapa Lawan Made Juga Barca pernah Dia ganti sistem 4 kali Dalam 96 Udah gila nih Ya coach itu kan Kayak taktik Yaelah Masa gue harus bahas gituan Ngerti gak loh Bukan karena itu Nah Justru Kalau 4 kali ganti taktik Dalam soal pertandingan Itu ada yang gak berjalan dengan benar Artinya taktik lo di awal Udah salah Dan 4 kali salah Tapi intinya adalah Sistem yang diterapkan Itu bisa dijalankan oleh semua pemain Stones Itu titik lemahnya City loh Dia seringkali bikin blunder Sebagai center back Akhirnya Ditaruh di tengah Tetap bikin blunder Tapi masih ada bumpernya Di belakang Iya kan Dias Kanji Gantian Gitu Jadi untuk gue sih Pada saat ini Dengan Formnya pemain yang ada Itu City itu sulit di kalahkan Oke Nah berikutnya ini ada Pandit yang minta maaf nih Lu juga salah satu yang ngebelain kan Di awal musim Pembelian Lissandro Martinez Jadi Kawan kita Jamie Carragher Ini baru aja minta maaf Di Sky Sports Dia bilang Kepada seluruh fans Manchester United Saya minta maaf Atas pernyataan saya terkait Lissandro Martinez Di awal musim Yang dia meragukan Nih back terlalu pendek Akan bisa bersaing di Premier League Bakal dibully Ternyata Outstanding musim ini Ya ini kardus kedua Ya Lissandro Martinez Bener-bener membuktikan Gini ya Semua pemain itu Punya kekurangan dan kelebihan Sekarang tergantung Permainan lu Lu Menekankan Permainan lu Dengan kekuatan lu Atau kekurangan lu Oke Kalau lu Menempatkan permainan lu Dari sisi kekurangan Contoh bola-bola atas Padahal dia gak Gak jelek-jelek sama juga Mungkin dia akan Lebih kalah Ya kan Tapi kalau lu Permainan lu Tempatkan dari sisi Kekuatan lu Yaitu positioning Yaitu Main-to-mainnya Apa namun Memotong bola Nah disitu Kelihatan bahwa Lissandro ini Sangat bisa Bersaing Dan kelihatan Pada saat dia gak main Belakangnya cukup Keteteran Maguire dicoba Lindelof dicoba Walaupun Dan Untungnya untuk MU Duet Farhan Sama Lissandro ini Cukup Nyetel Di awal Tapi kembali Kalau ada salah satu Yang cedera Then you have a problem Karena Dan ini juga Mungkin banyak banget Yang Ngikutin Jamie Carragher Tuh Gak nonton Tahun 90an Dimana mungkin Dia gak tau Ada back Namanya Fabio Cannavarro Pendeknya sama Kayak Lissandro Frank Debur Frank Debur Itu doang Cardus Adalah kunci Cardus adalah kunci Karena Absolutely Gue setuju Bahwa dia Lebih berkembang Tapi gue rasa Semua juga bisa Lihat Musim lalu Pada saat dia datang Dengan harga 100 juta Gue bilang apa Skillful but no vision Sampai gue dibuat Sama Gary Lineker Gary Lineker Sampai gue dibuat Eh lu di blok sama dia Enggak Enggak Gue yang ngeblok dia Beda-beda Gue cuman di blok sama Mudrik Jadi keliatan bahwa Dia itu gak perform Bener-bener gak perform Tapi ya Mungkin Dia paham Kekuatan Kekuatan gue begini Dan gue tidak bisa Bermain dalam tim ini Kalau gue bermain Seperti di SMV lah Di SMV lah semua bola ke dia Disini gak bisa Nah akhirnya dia mau berubah Musim ini diberi kesempatan Beberapa kali sama Pep Ya Kontribusinya Gue bilang kontribusinya aja lah Kontribusinya jauh lebih besar Daripada musim lalu Tapi Apakah 100 juta Worth it Gue rasa belum Tapi lu sepakat dong Dia meningkat dong musim ini Lebih Jauh lebih bagus Daripada musim lalu Dia ngomong koci Di wawancara sama Overlap ya Kalau gue gak salah Dia bilang bahwasannya Kenapa sih Gue mainnya jelek banget musim lalu Terus dia bilang Dia sadar ya Dia sadar Dia starstruck koci Dia bilang Kevin De Bruyne tuh idola gue Jadi ketika dia minta bola Dia pas Karena Gila Yang minta bola sama gue Kevin De Bruyne Gitu kan Jadi dia ngerasa starstruck Dari Tim kecil Pindah ke Tim penuh bintang Itu mungkin Itu mungkin Gary Lennaker harus Baca interviewing Harus nonton Biar dia tau Ternyata Dead guy from Indonesia Bener Oke Para doma-doma koci Gitu dulu episode kali ini Episode 1 Thank you banget Thank you Thanks for watching Bye Gue happy dengan episode pertama Iya dong Episode pertama mantap Thanks for watching See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax